Wieranti Gorontalo adalah salah satu peserta yang berhasil mencuri perhatian di Dangdut Akademi 5. Sebelum masuk di Dangdut Akademi 5, Wieranti Gorontalo pernah masuk di LIDA, Liga Dangdut Indonesia pada tahun 2020 yang lalu. Wieranti Gorontalo termasuk peserta yang cukup diperhitungkan di DA5 2022 karena bisa masuk babak 24 besar. Penampilan Wieranti Gorontalo yang lebih anggun dan mengenakan hijab membuat penampilannya kian dewasa. Di babak Arum Audition yang lalu, Wieranti Gorontalo sempat membuat Dewi Persik mewek menyanyikan lagu berjudul Cinta Ayah. Penampilan Wieranti Gorontalo sangat memukau kala itu. Kini, tampil di babak final Audition DA5 Group 10, Wieranti Gorontalo kembali memikat hati keempat dewan juri dengan kekasan suaranya. Membawakan lagu berjudul Ada Dia, Wieranti Gorontalo sanggup mendapat dua standing ovation dari Dewi Persik dan Vildan The Akademi. Dengan penampilannya yang cenderung konsisten, banyak netizen yang penasaran dengan profil Wieranti Gorontalo. Wieranti Banser Ngau atau biasa dipanggil Wieranti Gorontalo adalah seorang gadis kelahiran 12 September 2022. Artinya, saat ini ia berusia 20 tahun. Ia merupakan anak bungsu dari empat bersaudara dari pasangan Banser Ngau dan Noni R.D.H. Sebelum mengikuti Dangdut Akademi V, Wieranti Gorontalo juga pernah mengikuti Liga Dangdut Indonesia 2020 dan berhasil melaju hingga babak 24 besar. Itulah sebabnya, Wieranti Gorontalo juga akrab di sapa Wieranti Lida. Sejak masih duduk di bangku SMP, bakat bernyanyi Wieranti Gorontalo sudah terlihat jelas. Di usianya yang baru menginjak 16 tahun, tepatnya saat masih duduk di bangku SMA, Wieranti Gorontalo berhasil meraih juara dua dalam ajang Pendatio Resort Berdendang pada tahun 2008. Setahun berikutnya, Wieranti Gorontalo berhasil mempertegas capaiannya dengan meraih predikat juara satu di ajang yang sama. Bukan cuma itu, Wieranti Gorontalo juga kini tercatat sebagai salah satu mahasiswa jurusan hukum di Universitas Gorontalo. Ini menarik karena sebelumnya pernah ada penyanyi Dangdut yang punya latar belakang hukum. Mungkin kelak, Wieranti Gorontalo akan menjadi yang pertama. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk terus mendukung Wieranti Gorontalo agar menjadi sang juara The Academy 5 tahun 2022 ini. Terima kasih. Terima kasih.